musik gua cuma pengen dengerin musik suaranya enak, jangan ga enak udah, budget gua sekian dan dia udah langsung ini, budget sekian jadi buat gua yang ga ngerti musik kan kita ga mau ribet biasanya terserah lu, lu bikin apa yang penting bagus udah, jadi semua paket, termasuk instalasi, program dan lain-lain itu kayaknya kita perlu beberin ke temen-temen deh supaya mereka ga penasaran biar mereka kalo mau kesini oke, udah ada bayangan, kira-kira bisa berapa sih boleh, boleh, no problem oke, ini keadaan sekarang gua itu kalo dengerin musik udah hampir 5 tahun inilah ini pun sebenernya baru di upgrade kemarin gua dikasih yang mereknya JBL tadi gua pake yang Xiaomi karena head unit gua sama speaker-speaker gua udah error semua, udah pada rusak jadi, ya selama ini gua dengerin musik, apa adanya gitu-gitu aja nah, tahun 2021 ini seperti yang gua cerita kemarin resolusi gua adalah gua mau mengerjakan semuanya dengan proper jadi ini momil mau gua balikin lagi ke proper kita mulai dari audio dulu karena menurut gua audio itu cukup penting gua suka dengerin musik sambil di jalan karena itu ngatur mood kita juga ya mood lagi gak enak kita dengerin musik tuh jadi kebawa seneng gitu dan ya penting banget sih musik buat gua jadi, kita sekarang lagi di Sentra Underbill BSD gua mau ke tempatnya kawan lama gue, si Teddy nama bengkelnya itu Niki Motor, dia spesialis di audio dia udah sering banget ngerjain mobil gua dari tahun 2010-an dulu mulai dari Nissan Frontier, Pajero terus Defender, terus terakhir ini udah belum ya di perekamu, gua lupa deh Bro Tandon halo, Bro Teddy, gimana? apa kabar bro? apa kabar? lama lu kan kemari ya? iya, biasa kalau gua belum ancur banget gua gak akan kesini gua udah.. ancur sih lu tau gak Bro? gua udah 5 tahun dengerin musik pake bluetooth ini ini dan ini baru kayak 2 tahun lalu gitu ini diganti sama cewek gua yang merknya rada bermerek betah lu ya? gua Twitter ada 4 gua gak tau fungsinya oh ini ya? aduh.. iya, jadi.. ya gua sih.. iya.. ini mobil perang banget ya? mobil perang sekali oke makanya, dan gua gak tau.. dulu kalau gak salah gua yang pasang juga ini ya? dulu lu yang pasang yang depan itu berapa tahun yang lalu tuh Bro? hampir 10 hampir 10 tahun yang lalu? hampir 10 tahun yang belakang juga covernya udah pada hilang oke ketendang apa-apa gua gak tau tapi ya mudah-mudahan dan ini.. ini sekarang ini jadi kendala banget ya temen-temen kita kan sekarang kalau pake handphone itu pake Spotify kan mau nya langsung nyambung ya? iya.. ini gak bisa men ada ini CD doang, siapa yang masih pake CD gitu sekarang? makanya aduh.. gimana caranya nih supaya gua bisa lebih update oke gua bantu oke gua bantu kasih solusi siap gua cek dulu ya mobilnya oke oke, cek silahkan silahkan yang pasti ya di unit sih pertama ya oke ini unitnya.. apa sih ini? GVC ya? iya.. masih jaman dulu ya udah gak update banget sama fitur sekarang betul oke tweeternya juga kita ganti ya, tweeter nah ini problemnya length cursor ini tapi.. sering kali customer gua yang pake mobil kayak gini juga kebingungan mau naruh speaker nya seperti apa oke karena aslinya dia cuma di.. di sini ya, kalau nggak salah kecil iya nih di sini nih di bawah dashboard betul 4 inch dan itu gak proper banget gitu gak menolong ya untuk sistem yang.. yang.. yang memadai itu sangat tidak memadai gitu oke oke jadi kita akan custom ininya nih pasti ya kita akan.. sekalian betulin ya door trim nya iya boleh boleh door trim nya sekalian betulin kita akan bikin tempat speaker disini oke oke jadi ada speaker di deket kaki sini ya iya.. front speaker kita yang pasti proper dulu oke karena kan lu driving sendiri ya iya.. jadi speaker depan penting sekali oke ya terus sistemnya nanti ada amplifier amplifier yang beli DSP iya kan nanti kita lihat placement nya seperti apa gue cek dulu yang lainnya oke ini kan kerjaan gue dulu iya nih nih ngapain? sampai begini nasibnya ini ceritanya ya ini udah pernah masuk ke sungai dulu airnya udah segini wah pandesan dan ini ketendang kayaknya tutupin lepas gak bener ini gue juga gak tau nih dulu ada speaker nya gak sih disini ada.. harusnya ada ada ya? harusnya ada nah yaudah itu.. itu hilang udah nanti kita ganti ya oke siap nah ini.. ini subwoofer gue nih ini subwoofer gue nih oke yang dulu pernah mau lo sarankan untuk diganti tapi gue gak mau karena menurut gue suaranya keren oke tapi sekarang rusak total oke akhirnya mau ganti juga loh iya mau gak mau gak ada suaranya udah cargo barrier memang menyempitkan ya sebenarnya tapi memang space ini masih cukup untuk kita bikinin box ya box subwoofer sih disini oke nanti kita akan coba bikin disini ya oke menggantikan yang ini ya yes nah tentunya rem ini boleh gue pakai untuk mounting si amplifier gak? boleh banget boleh banget ya tapi ini cakep banget nih begitu joknya kita tutup dia gak keliatan iya oke begitu ada troubleshooting atau apa kita tinggal giniin jok udah selesai nah pasang disitu oke boleh-boleh banget nanti kita bikin disini ya oke gue ini sebenarnya main disini main tuh artinya pasang-pasang audio ya udah dari sekitar tahun 2010 ya bro ya iya iya nah ini setelah sekian lama kemarin sempat rusak nih ya lu kan lihat tadi kondisinya iya 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 nikimotor ini punya satu apa ya planning yang lebih baik dan lebih keren nih kayaknya pasti dong tapi kalau menurut lo menurut lo ya ya kondisi audio mobil gue sekarang seperti apa sih tadi kalau ada audionya ya memprihatinkan sih bro memprihatinkan salut gue kalau lo betah sih udah 5 tahun udah 5 tahun ya aduh nggak apa-apa kita punya solusinya ya jadi kita udah inspeksi tadi ya kan kita udah cek ya kondisinya ya basically kita sih bangun baru aja sih tapi kan sesuai konsep kekinian sekarang orang bangun audio itu nggak mau yang ribet lagi ya kan as simple as it is gitu kan tapi tepat guna artinya kita menggunakan teknologi-teknologi baru gitu gue nggak pengen itu kelihatannya bling-bling ya kan lo udah tahu lah bisa mungkin yes udah nangkep sih maksudnya seperti apa memang itu sesuai konsep kekiniannya bangun kar audio sekarang kita di workshop juga sering menerapkan yang seperti ini simple tapi tepat dan suaranya enak gitu dan nggak nongol ke mana-mana gitu planning lo mau diapain nih Oke kalau audio pasti balik lagi peran utama pasti head unit kita betulin dulu head unitnya kita pakai yang fitur-fitur kekinian juga pasti Bluetooth Apple CarPlay Android Auto dan ya suara-suara sourcenya juga murni gitu ya artinya kita nggak pakai yang merek-merek yang jelas lah ya yang merek yang yang sudah establish aja gitu oke itu satu head unit yang kedua pasti speaker speaker nah LC ini dia selalu kalau kita mau bikin audio bagus kendalanya mentok di karena spek kedepannya itu nggak ada tempat buat mid-6 inch mid-buzz mid-woofer namanya Iya ya sedangkan mobil umumnya itu kan mid-woofer di pintu ya itu yang akan kita kerjakan pasti kita akan customize dia punya door trim ya kan kondisi door trimnya ya memprihatinkan juga akan kita betulin juga supaya kokoh kita custom-in tempat speaker disitu kita replace laci yang ada dengan panel bikinan kita yang semirip mungkin sama original gitu tapi yang bak panel baru ini sudah ada tempat speakernya jadinya nanti kita lihat seperti apa front speaker yaitu 2-way kita pakai Scanspeak ya Scanspeak ini ya yes ini brand dari Denmark ini memang pabrikan tua ya pabrikan lama yang sampai sekarang masih eksis brandnya dan terus improve produknya dan ya kita di workshop juga sering pakai sih oke lainnya tipenya R6.2 ya dia udah 2-way set speaker mid-buzz 6-inch ukurannya passive crossover sama Twitter kenapa saya pilih ini karena mobil ini kan mobil-mobil buat-buat ke Offroad segala macem ya dan kita kan nggak mungkin pakai yang advance yang Twitternya sampai gede-gede begitu ya nggak mau juga ya oke ini saya pilih karena Twitternya saiznya kecil oke saiznya kecil bisa kita bikin yang rapi gitu kan di tempat Twitter seolah-olah ya pokoknya enak banget saya nggak ganggu blind spot segala macem di pintu tengah juga kita akan pasangin speaker 2-way nanti kan saya pilih ini speaker lah ya yang nanti yang saya pilih yang cocok ya untuk itu yes yang compatible dengan sistemnya jadi front speaker udah 2-way rear speaker 2-way sebelum ke komponen aktif saya akan taruh subwoofer 1 nih nah di mobil lo tadi gua lihat kan udah ada crankingnya tuh nah nanti diantara cargo barrier itu sama jok belakang tuh masih ada space nah nanti gua akan taruh subwoofernya bikin box di situ ukurannya ngepas di situ jadinya dia tersembunyi sih nantinya gitu subwoofer ukuran 10 inch kita pakai PCA ya reference sekarang kita ke komponen aktifnya audio kekinian kita perlu namanya DSP kalau dulu kan lu pakai amplifier power ya power game diputer-puter ya kan buat naikin suaranya settingnya mesti dari tip gitu kan poliser segala macem Nah sekarang sekarang semua itu fasilitas itu dilengkapin di dalam unit yang namanya DSP DSP itu built-in juga dengan amplifier jadi power tapi bisa disetting ada softwarenya di laptop gitu kita untuk settingnya kayak kalau kita mesin itu ecunya di tuning gitu loh kita tuning ini berdasarkan respon yang dikeluarkan sama speaker di dalam mobil itu bisa beda-beda berantung ruangnya betul kita tuningnya real-time di dalam mobil langsung kita ukur respon speakernya Nah begitu responnya kebaca baru kita bisa setting gitu gitu jadi hasilnya pasti akan enak banget karena tuningnya bukan hanya ngandelin kuping kita pakai alat ukur gitu jadi sesuai sama-sama posisi tempat duduk gitu kita pakai Zapko ya Zapko ST4x DSP dia punya prosesor ada 6 channel 6 channel tapi punya amplifier built-innya ada empat jadi kita masih kurang amplifier untuk drive subwoofer kita pakai PCA reference A1500 gitu itu power yang khusus untuk ngangkat subwoofer kita bilangnya monoblock saya dia biasa tuningnya itu sesuai rambu-rambu sound quality jadi bassnya itu dipas sama-sama apa yang ada di rekaman Oke gitu ya sebenarnya genre musik apapun kalau kita udah cun pakai DSP real-time on the spot dia akan enak semua genre mau suka lagu rock mau suka lagu klasik suka lagu pop suka lagu jazz suka lagu apalah gitu kan semua akan enak gitu karena semua frekuensi udah kita jinakkan gitu jadi dia menghilangkan pantulan suara yang di mobil gitu ini kan mobil diesel ya ya mobil diesel kalau di jalan itu kan juga agak berbisa agak berisik gitu ya Yes betul nanti kita akan treatment sedikit yang untuk peredaman di plat bodinya gitu oke supaya eh lo dengerin audionya juga lebih nyaman suara mobil juga lebih kedap gitu ya jadi mau dipasang peredam suara nih Yes betul mantap sekali ya jadi kita bereskan sampai ke situ-situ gitu biasanya kita di awal konsultasi kita kasih estimate price gitu oke 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 kan ini semua ada price list resminya dari barang-barangnya ya oke speaker ini harganya sekitar 8 jutaan oke ya di SPM ini sekitar 4 jutaan oke ya Subwoofer ini enggak terlalu mahal cuma sejuta lebih ya oke oke si monoblock ini 2 juta something lah gitu oke kalau berikut head unitnya kita kira-kira ini satu mobil berikut instalasi peredaman segala macam habis-habis kita 25 juta 25 juta ya 25 juta termasuk instalasi peredaman ya udah all-in ya nah jadi enak kalau begini teman-teman kebayang kira-kira kalau mau pasang si scanspeak ini yes lebih kira-kira segitu tapi kalau misalnya budgetnya mungkin nggak sampai segitu mungkin si scanspeaknya ini bisa di downgrade sedikit kayak yang lain bisa bisa range produk itu banyak banget dan semua produk kita bisa optimalkan suaranya gitu dan memang sebaiknya ya teman-teman kalau memang minat datang ke sini langsung terus diskusi sama Om Teddy budgetnya saya cuma segini bisa dapat apa aja yang optimal gitu kan bisa kita kasih voucher kalau dari Don Seco nah denger sendirinya jadi kalau lu pada nonton di sini terus lu datang ke Niki Motor lu bilang aja gua nontonnya dari Don Seco nanti ada diskon spesial dari Om Teddy gitu nanti pertengahan minggu ini gua akan balik lagi ke sini akan lihat progressnya gua akan share lagi habis itu setelah selesai kita akan preview seperti apa dan tes ya yoi hari ini kita pergi ke Niki Motor pakai mobil Tober karena mobil gua kan masih dikerjain disana jadi tujuannya hari ini gua kesana karena setelah beberapa hari disana harus sudah ada progress kita sekarang udah di Niki Motor dan kita mau lihat mobil gua udah di apain aja masih tadi nah ini perdame sekarang baru datang mau dipasang dari Nexindo ini perdame ya oh iya nih noise kill NK 03 ini noise kill oke tiga lapisan batir rubber terus aluminium di tengah di depannya paling depannya spons oke nih progresnya udah teman-temannya kita nih hari ini kita sih udah kelarin box subwoofer sekarang lagi dibungkus ya di finishing wiring head unit sama ke amplifier udah kita jalanin ya oke nah ke hardest part sih kita bikin customize untuk door trimnya sih gitu oke nah ini ada amplifier DSP Zabco oke ST4X DSP isinya ada amplifier 4 channel plus output lagi 2 channel jadi total 6 channel oke output yang 2 channel tuh di bridge ke sini monoblock untuk ngangkat subwoofer oke sedangkan 4 channel ini buat front sama rear speaker oke crossover pasif bawaan dari masing-masing speaker front sama rear gitu nah jadi yang dua ini depan ya dua ini depan ini belakang Tad gua cabut dulu ya oke siap nanti gua balik lagi ada jam tuh ya siap oke thank you kita sekarang udah nyampe di Nikimotor mau ngambil mobil gua karena katanya udah jadi itu di belakang ada mobil gua jadi kita lihat langsung aja yuk pakai masker eh bro gimana? nyampe ya? baru nyampe ya? eh baru nyampe ya kayak yang lu lagi sibuk nih? iyo iya ngapain? udah seminggu ya? seminggu? seminggu ya? hahaha tangan gua sama mobil gua, nasib gua di sini ya on time nih, on time on time on time, kayaknya Teddy lagi nge-set nge-set udah, ini udah sebenarnya gua tinggal denger-denger aja tapi gua butuh lu nih untuk langsung nyobain oke jadi kita perlu nyocokin frekuensi oke preferensi lu seperti apa, bassnya cukup apa nggak, treblenya dan sebagainya gitu oke oke kalau gitu boleh dong ngebain langsung tuh? boleh, boleh oke, kita mau cobain mobilnya, audionya secara langsung apakah lebih baik dari sebelumnya? gua sih yakin, sudah pasti hahaha cuma sebaik apa kita tes sekarang lawan bluetooth speaker lah ya lawan bluetooth speaker gitu hahaha ini om Teddy mau kasih lihat dulu dia udah bikin apa aja sih mobil ini? banyak atau sedikit? kita tanya langsung nah, mulai dari head unit sih yang pasti, kalau audio kan pasti head unit ya kita kasih head unit yang udah bisa kekinian lah oke carplay apple carplay ya terus android auto oke kan bluetooth udah touchscreen segala macam gitu kan segala fitur kekiniannya lah gitu oke jadi lu di jalan juga enak kan gitu kan iya gadget friendly lah gitu ya oke front speaker kan tadinya hancur banget nih ya kan nah kita udah bikin dudukan untuk speakernya yang baru gitu oke nah hasilnya seperti ini sih gitu ya kan ya ada yang membit bus oh ini nya berubah ya yoi ini nya berubah men laci ini masih ada, nanti gua kembaliin oke jadi kita gak rusak nah kita bikin yang baru gitu yang hasilnya bener-bener masih utuh gitu lampunya pun kita pindahin disini gitu lapis sekali ya dan kemarin kan sempet di reinforce ya sama om Teddy ini ya betul belakangnya itu ada lapisan aluminium kayak jadi keker dia udah karena kan ditambahin beban ini kan jadi kita juga perkuat di belakangnya oke ini dong nah ini tempat twitternya gitu sesuai request dari lu, gak mau yang nongol-nongol gitu kan kita bikin off axis, flat aja begitu oke oke kita ini ada speaker 2-way juga dari VCA oke ya kan 2-way kita bikinin yang baru nih bikinin juga dari bahan anti tahan air juga gitu jadi belakangnya juga kita perkuat dengan aluminium makanya tadinya kan disini udah keriting, keriting udah keriting ya nah sekarang udah lempeng lagi nih gitu jadi yang gini-gini tuh ya hal-hal kecil tapi nyebelin kalau gak beres gitu nah ini ada box subwoofernya bro sama wiringnya kita bikin rapi disini di panel ini lihat tuh, lihat wiringnya wuuu rapi begini, gue suka nih keren-keren fusingnya juga semua kita pakai sesuai standar standar keamanan yang bagus lah gitu mantap, mantap sekali bro oke kita sekarang udah di mobil yang ternyata gue ini satu hal ya yang gue notice nomor satu yang gue rasain adalah peredam suaranya berasa banget berasa ya? ha, langsung dari suara mesin pun ini kan tadinya rada berisik ini sekarang gak bisa tembus udah dikasih noise skill kan? iya dan langsung berasa banget rasanya menjauh ya noise-nya ya? iya banget memang masih kedengeran tapi kita tahu itu di luar mobil gitu betul, itu berasa banget jadi ini peredamnya top banget lah nomor satu nah sekarang setelah ngomongin peredam udah gue serahkan ke bro Teddy lah jauh sini sepuluhnya udah apa aja lu pasti pengen tahu fitur yang ada di unit baru ini kan? ini kan ibaratnya gadget yang ada di mobil ya? iya iya yang pasti.. lu pakai iPhone? gue pakai iPhone iPhone ya, oke nah ini kan wire yang terkonek ke head unit ya oke ini fungsinya sebagai data juga jadi begitu dicolokin Apple CarPlay langsung nongol gitu oh ini harus dicolokin atau pakai bluetooth juga bisa? kalau bluetooth, dia otomatis hanya menerima Spotify kayak Maps gitu itu kan harus pakai Apple CarPlay jadi pakai wire gitu tapi wire nya juga kita bikinnya cukup panjang sih gitu oke oke sampai ke sini ya iya sampai, sampai juga gitu oke 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 jadi anyway sebenarnya ini udah nggak dibutuhkan sebenarnya karena Maps nya udah muncul di sini muncul di sini kita coba aja langsung kali ya boleh 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 nah terus satu pertanyaan juga ini kan kabel nih data iya ini nge-charge juga nggak? sambil nge-charge oh sambil nge-charge iya, kalau bluetooth nggak nge-charge oh luar biasa iya iya oke ya oke, oke, oke anggap lagi hitol ya iya, bagus meskipun, meskipun kita, maksudnya sebufer, kita setel agak besar pun karena kita pakai speaker yang bagus, jadi vokal sama treble nya nggak kalah gitu jadi kita balance satu sistem gitu kedengeran semua gitu ya? kedengeran semua, betul detail nya jadi nggak ada yang ketutup gitu suaranya dan itu juga peran dari si DSP Zappo gitu oke 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 karena kan kita equalize cabin ini gitu loh, equalizer gitu sehingga suara yang keluar dari speaker itu bisa clean, bisa imbang gitu suaranya pesan gue setelah mobil gue jadi itu nomor satu yang jelas adalah ini bener-bener diluar ekspektasi gue ya oke, siap karena kan seperti yang lo tau, pembicaraan kita di awal itu kan gue sebenarnya cuma mau ganti, eh pasang bluetooth modul demi gue bisa nyabungin handphone gue ke radio gitu oke 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 awalnya kan begitu, tapi ternyata lo datang dengan ide yang lebih bagus dan menjelaskan bahwa musik itu di mobil yang berkualitas itu penting iya ya oke bukan cuma sekedar musik gitu, makanya ya udah gue serahkan ke lo seperti biasanya dan ternyata ekspektasi gue, gue nggak tahu ternyata bisa sebagus itu ya audio gitu loh, jadi gue menghargai banget apa yang gue kerjakan, thank you banget gitu, talk banget, talk thank you juga udah sempetin bikin konten juga buat kerjaan kita yang satu ini gitu kan ya mudah-mudahan temen-temen di komunitas lo juga makanya maksudnya yang selama ini mungkin cuek banget sama audio gitu kan jadi ya sedikit kesenggol lah gitu, tergugah sedikit gitu ya, wow asik juga ya karena kan meskipun mainnya offroad tapi kan kadang-kadang ada journeynya yang kesana kan gitu, yang bete juga kalo masa liatin jalan dulu gitu kan, ya dan gue juga mau ngucapin terima kasih ke Niki Motor yang udah makeover mobil gue secara total ya, audio dan apa namanya, interiornya juga, pintu dan segala macem dan juga kepada Nexindo yang udah nge-nge-nge support speaker-speakernya dan lain-lain kabel, terus noise skill, peredang dan banyak banget lah pokoknya kalo disebutin salah satu ya, tapi gue mau terima kasih sama Niki Motor dan Nexindo yang sudah ngedandarin mobil gue sehingga jadi keren sama-sama bro, thank you